Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali teman-teman Bersama saya Unan Hunter Kali ini Saya akan berbagi tip Berbagi tip Cara menangani Power Venom Ini dia Power Venom Bagi teman-teman yang mengalami Power Venom yang teratnya bisa masuk semua Nanti disini saya akan berbagi tipsnya Biasanya ini Kalau di punya predator Ini enggak enggak masuk semua Ada sekitar 3-4 ml Atau kurang lebihnya Masih ada satu belah tapi belum bisa masuk semua Tapi sudah keras Sudah mentok Sekarang kita coba Perbaiki Seperti apa caranya Saksikan terus Disini saya pakai Hamplas Saya cukup pakai satu bahan aja Pake hamplas Hamplasnya yang Jangan terlalu kasar Yang sedang Sedikit demi sedikit Nanti kita coba Kalau belum masuk Sekarang kita Contohkan dulu Seperti ini Teman-teman Masukkan Nah Ini Sudah keras Teman-teman Sudah keras Masih ada Sisa celahnya Masih ada celah Masih satu Terlalu gelap lagi Tapi udah mentok Oke Nanti Kita coba Perbaiki dulu Sekarang kita lepas lagi Kita langsung aja eksekusi Sama kita Buka dulu Silnya Sil o-ring bagian depannya Ini teman-teman Ini teman-teman Ini saya pakai Amplas halus Nomornya 400 Nah Nanti Kita coba Amplas bagian ujung ini Ujung ini Kita Praktikan Sekarang Kita eksekusi teman-teman Sekarang Ini amplasnya Yang sudah saya robek Dan ini Power Plenumnya Sekarang kita Fokusin dulu Ini amplas Kita taruh disini teman-teman Di bagian depan Amplasnya kita bungkus Kita puter aja teman-teman Kita puter aja gini Pelan-pelan aja Oke Yang lupa di lap dulu teman-teman Hitam plus lagi Dikit-dikit aja Yang penting bisa masuk Setelah Setelah di amplas Setelah di amplas Sekarang kita Kita coba Dulu Pokoknya Sedikit-sedikit Sedih Coba dulu Kalau kurang amplas lagi Jadi jangan langsung di amplas Takutnya Terlalu kecil Nah Ini masih Kurang teman-teman Ini udah keras Masih ada celah Nah Masih ada celah kan Kelihatan Oke Kita amplas lagi Kita amplas lagi Sedikit Sedikit Oke Bungkus lagi Kita puter lagi Kita puter lagi Kedengaran kan teman-teman suaranya Ini hanya berbagi tips aja Siapa tahu teman-teman pernah ada yang ngalamin Pas nambah Plenum Tapi mentok Jadi Kendalanya itu bukan di derat teman-teman Mungkin teman-teman Ada yang berpikiran Bahwa Kendalanya itu di derat Oke Sekarang kita coba pasang dulu Kita coba pasang lagi Oke Kita coba pasang lagi Nah Oke Nah Ini udah pas teman-teman nih Udah masuk Nah Ini udah sangat persisi teman-teman Ini udah masuk Nah Oke Caranya sangat mudah Sangat simple Cukup kita Menggunakan amplas 400 Oke Nanti kita kasih plomas Nah Jadi gini teman-teman Ketika ini Masuk Nah Ketika ini Masuk Drat Tapi masih ada selisih 3-4 mili Itu kendalanya bukan di derat Melainkan di Depan tadi Yang saya amplas tadi Nah Caranya Hanya di amplas Bagian ujung Kita lepas dulu O-ringnya Baru kita amplas Kalau masalah di derat Biasanya Ini baru masuk Satu Atau dua putaran Ini udah keras Ini udah nggak masuk Satu Dua putaran Ini udah keras Teman-teman Nah Kalau gini Kendalanya Ada di Drat Kendalanya Ada di Drat Gimana Mas Secara Nakalinnya Jadi begini Saya lepas dulu Jadi gini teman-teman Kalau posisi Drat udah masuk Paling ada selisih 3-4 mili Kendalanya Ada di Sini Ini Jadi ID-nya Terlalu Kegedean Sama ID Yang di dalam Cember Kita ngakalinnya Ini di amplas Sedikit-sedikit Nah Tapi Kalau kita Baru masang Dua ulir Udah Serat Nah Itu kendalanya Ada di Drat Gimana cara Ngakalinnya Ini hanya Tips saja Jadi yang di amplas itu Si Dratnya Yang di Hampas itu Dratnya Seperti Sama seperti yang pertama tadi Ini Dibungkus Terus Diputer Diputer Sedikit-sedikit saja Takutnya Keboblasan Habis Dratnya Sedikit-sedikit saja Begitu Kadang Dari Dratnya Terlalu Dalam Bisa Tidak Makanya Ini di Amplas itu Agak Tidak Terlalu Dalam Jadi gitu Teman-teman Sekarang kita coba Pasang lulus O-ring Sil O-ring Oke Kita pasang lagi Sil O-ring Kita pasang lagi ke unitnya Oke Kita coba pasang lagi Sekarang Ntar Selesai Meganginnya Pasang tripodnya Dulu Patuk Nah Jadi gitu Teman-teman Ketika ini Baru masuk 2 ulir Sudah keras Jangan dipaksa Yang ada Malah rusak Ter Deratnya Jadi Kalau kayak gini Enggak bisa masuk lagi Kendalnya Diderat Solusinya Seperti yang Saya tadi Kasih tahu Amplas Bagian deratnya Kayak tadi Dibungkus Terus diputer Pelan-pelan aja Dikit-dikit Tapi Kalau ini Posisinya Segini Belum nyampe mentok Udah Keras Nah Kendalanya Ada di bagian depan Tadi Nah Di amplasnya Kayak tadi juga Lepas O-ringnya Baru kita amplas Bagian palanya Tidak sedikit aja Nah Ini yang Kendalanya Ada di Senapan Saya Oke Teman-teman Sekarang Kita pakai Ini Kita kasih Plumas dulu Oke Kita pakai Plumas dulu Teman-teman Terlebih Kita Masukkan Oke Biar kencang Setelah terpasang Nanti Nanti Kita pasang Ini Ya Tabung Teman-teman Nah Berhubung ini mentok Jadi kita buka Rail bawah dulu Ini penampakan setelah dipasang setelah di amplas maksudnya setelah di amplas yang tadinya enggak Nyampe Atau belum mentok ternyata sudah mentok Nah ini setelah di amplas sudah Ngepres Dan tabung udah dipasang Sekarang satu lagi teman-teman Nah Ini Manokan ini ada di bawah jadi Agak susah kita kalau mantau angin tinggal berapa tinggal berapanya Nah Caranya Terlalu teman-teman misalkan mau diputar agak ke samping nah Cuman ini coupler pengisian angin posisinya mentok ke rail bagian bawah Nah kita perjelas nah Ini mentok teman-teman Enggak bisa diputar lagi Caranya Kalau pengen ini misalkan di samping Dan Intinya seperti pas masang langsung di chamber Ini ada di samping atau bisa kayak pi ini coupler ini manok Kayu rupi Nah Caranya seperti ini teman-teman Disini ada dua baut Nah Ini satu Yang satunya di sebelah sini Nah Ini satunya Ini fungsinya Buat ngatur posisi teman-teman Misalkan teman-teman pengen seperti ini Nah Pengen seperti ini atau seperti ini Kalau kita paksain seperti ini Tanpa kita nyetting baut dua ini Ini masih kendor teman-teman Lihat Nah Ini belum Belum ngepres Belum ngepres intinya belum kencang Nantinya takutnya atau ada kebocoran atau gimana Nah Solusinya Kita kendorkan dulu baut ini Ini Kita kendorkan Ternyata teman-teman Ini kita pentokin dulu Sampai kencang Wah Ini yang pentok Kita buka dulu railnya Kita lepas dulu dari rail Setelah itu kita kencangin Baru kita setting bagian baut di regulenya Angkat dulu Angkat dulu Ini kalau Ini harus Kencang dulu Ini harus kencang dulu Aduh Aduh Oke Ini udah kencang teman-teman Nah sekarang kita coba Pasang dulu Mentok enggak nih Nah Posisi Udah kencang Udah kencang Udah kencang Tapi kubur ada di bawah nih Mentok Mentok dia Nah Nah Otomatis kalau mengisi angin kita enggak bisa nih Nah Caranya seperti yang saya katakan tadi Kita kendorkan ini Kita kendorkan ini Baut yang diregul kita kendorkan Oke udah kendor Sekarang kita baut satunya Baut satunya Baut satunya Baut satunya kita kendorkan Nah 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 Jadi begini teman-teman Setelah baut tadi Dikendorin Baut ini sama yang satunya Ini kita tinggal setting aja Tinggal puter Tinggal puter Kira-kira Kira-kira buat Mompah itu Kubur bisa masuk aja gitu Nah Sekarang kita coba Ini dulu Tes dulu mentok Apa enggak buat Mompah ntar Kita coba masukin dulu Kubur Nah Oke Oke Jadi saya pasang segini aja teman-teman Oke Kita lepas dulu kuplernya Ya kuplernya Ada pompa Cooper Jadi saya ini akan masang Segini teman-teman Nah Segini Setelah itu Kita kencangin lagi teman-teman Kita kencangin Jangan lupa baut yang kencangin lagi Oke Kurang satunya Kita kencangin lagi Ini baut satunya Sudah kencang Sudah kencang Jadi Takutnya ada yang bertanya Mas itu kalau diputer Ada celahnya Ada celahnya dong Enggak Kepres Sebenernya Ini Insya Allah Aman teman-teman Karena Baut 2 ini Fungsinya Membuat Setelah Biar Biar Enggak mentok Untuk Untuk Mempaskan posisi Tergantung Teman-teman Posisinya Maunya gimana Kalau saya Seperti ini Yang penting pasti Pompa ini Enggak mentok Sama Kupler Sama Pompanya Berarti Kupler Betinanya Ini Kenjantan Yang penting Kupler Betinanya Enggak mentok Ini Penampilannya Setelah Pasang Tabung Dan Power Plenum Jadi Lebih panjang Ini Oke Rencana Nanti Saya Pasang Extension Palepnya Nah Kita satu-satu Aja Dulu Nyecil Begitulah Teman-teman Tipsnya Cara Cara Apa Nih Namanya Cara Biar Masuk Nge-press Power Plenum Caranya Seperti Yang saya Jelaskan Tadi Oke Teman-teman Cukup saja Sampai disini Semoga Video ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh